Alasan AS paling ngeri China ketimbang Rusia It does not mean that China has the ability Has the, excuse me, the jurisdiction to win And use force to take over Taiwan 中方对美方的言论表示 强烈不满和坚决反对 台湾是中国领土不可分割的一部分 台湾问题纯属中国内政 不容任何外部势力干涉 在涉及中国主权和领土完整等核心利益问题上 中方没有任何妥协退让余地 任何人不要低估中国人民 中方对美方的言论表示 强烈不满和坚决反对 台湾是中国领土不可分割的一部分 台湾问题纯属中国内政 不容任何外部势力干涉 在涉及中国主权和领土完整等核心利益问题上 中方没有任何妥协退让余地 任何人不要低估中国人民 捍卫国家主权和领土完整的 坚强决心坚定意志强大能力 pengakuan ini terlihat saat Beijing meluncurkan blokade singkat dan versial di selat Taiwan pada Agustus lalu mereka punya angkatan laut yang sangat besar dan jika mereka ingin menggertak dan menempatkan kapal di sekitar Taiwan mereka sangat bisa melakukannya kata Komandan Armada Ketujuh AS Carl Thomas seperti dikutip AFP Pentagon juga pernah mengatakan Geng China merupakan satu-satunya pesaing yang mampu menggabungkan kekuatan ekonomi diplomatik, militer, dan teknologi untuk menghadapi tantangan berkelanjutan terhadap sistem internasional yang stabil dan terbuka Beijing berusaha membentuk kembali tatanan internasional agar lebih selaras dengan sistem otoriter dan kepentingan nasionalnya demikian menurut Pentagon khawatiran AS terhadap China juga tampak saat Washington gagal memprediksi kinerja militer Rusia dan Ukraina di awal perang media analisis politik AS Politico bahkan menyebut negeri pamansam mungkin buta terhadap titik utama dalam hal kekuatan tempur musuh yang semakin kuat China mulanya intelijen AS memprediksi perang di Ukraina akan berlangsung paling lama dua minggu namun hingga sekarang masih terjadi bagaimanapun upaya mereka mencegah invasi Rusia tak menuai hasil kami secara dramatis melebih-lebihkan kekuatan militer Rusia kata senator AS Josh Hawley selama sidang awal 2022 lalu ia kemudian berujar tidakkah menurut Anda kita sedang berhadapan dengan musuh yang jauh lebih tangguh di China? persenjataan China yang mengerikan dari sisi persenjataan China mempunyai dua kapal induk aktif ratusan rudal palistik jarak ribuan dan pesawat tempur menurut media pengamat Atom China punya sekitar 350 hulu ledak dua kali lipat jumlah yang dimiliki selama perang dingin intelijen AS juga memperkirakan persediaan itu dapat berlipat ganda menjadi 700 unit pada 2027 China juga mempunyai personel angkatan laut yang melebihi angkatan laut AS total personel militer China mencapai 3,1 juta personel dari jumlah ini tentara yang aktif sebanyak 2 juta tentara cadangan sekitar 510 ribu personel dan tentara yang tersedia 754 ribu personel sementara itu AS memiliki personel militer sebanyak 1,8 juta dari jumlah tersebut tentara yang aktif sekitar 1,3 juta dan tentara cadangan 442 ribu demikian dikutip Global Firepower bikin takut negara tetangga kekuatan militer negeri tirai bambu yang sedang berkembang pesat membuat negara tetangganya cemas Australia misalnya berencana memperoleh 8 kapal selam nuklir dengan pantuan Inggris dan Amerika atau yang disebut Perjanjian AUKUS bagi pemantan pejabat pertahanan Australia Malcolm Davis, semua pemain kunci di kawasan Indo-Pasifik menanggapi modernisasi militer China secepat mungkin ia menerangkan semua rencana itu menunjukkan kesadaran bahwa China memiliki kekuatan membentuk kawasan Indo-Pasifik sesuai keinginannya hari-hari anggotan laut AS yang mendominasi lautan di Pasifik Parat akan segera berakhir kata Davis kami Australia tidak akan memiliki AUKUS jika bukan karena Xi Jinping dia sangat membantu kami dalam hal itu imbuh dia lagi menurut laporan situs pemberhati militer Global Firepower China menuduki urutan ketiga terkait kekuatan militer untuk memperkuat militer China mengeluarkan 230 miliar US dolar atau sekitar 3.526 triliun rupiah anggaran militer Beijing disebut meningkat selama 27 tahun berturut-turut mereka punya angkatan laut yang sangat besar dan jika mereka ingin menggertak dan menempatkan kapal di sekitar Taiwan mereka sangat bisa melakukannya kata Komandan Armada ke-7 AS Carl Thomas seperti dikutip AFP Pentagon juga pernah mengatakan China merupakan satu-satunya pesaing yang mampu menggabungkan kekuatan ekonomi, diplomatik, militer, dan teknologi untuk menghadapi tantangan berkelanjutan terhadap sistem internasional yang stabil dan terbuka Beijing berusaha membentuk kembali tatanan internasional agar lebih selaras dengan sistem otoriter dan kepentingan nasionalnya Demikian menurut Pentagon Khawatiran AS terhadap China juga tampak saat Washington gagal memprediksi kinerja militer Rusia dan Ukraina di awal perang Media analisis politik AS, Politico, bahkan menyebut negeri pamansam mungkin buta terhadap titik utama dalam hal kekuatan tempur musuh yang semakin kuat China Mulanya intelijen AS memprediksi perang di Ukraina akan berlangsung paling lama dua minggu namun hingga sekarang masih terjadi Bagaimanapun upaya mereka mencegah invasi Rusia tak menuai hasil Kami secara dramatis melebih-lebihkan kekuatan militer Rusia Kata senator AS, Josh Hawley selama sidang awal 2022 lalu Ia kemudian berujar Tidakkah menurut Anda kita sedang berhadapan dengan musuh yang jauh lebih tangguh di China? Persenjataan China yang mengerikan Dari sisi persenjataan China mempunyai dua kapal induk aktif Ratusan rudal palistik jarak ribuan dan pesawat tempur Menurut media pengamat Atom China punya sekitar 350 hulu ledak Dua kali lipat jumlah yang dimiliki selama perang dingin Intelijen AS juga memperkirakan persediaan itu dapat berlipat ganda menjadi 700 unit pada 2027 China juga mempunyai personel angkatan laut yang melebihi angkatan laut AS Total personel militer China mencapai 3,1 juta personel Dari jumlah ini tentara yang aktif sebanyak 2 juta Tentara cadangan sekitar 510 ribu personel Dan tentara yang tersedia 754 ribu personel Sementara itu AS memiliki personel militer sebanyak 1,8 juta Dari jumlah tersebut tentara yang aktif sekitar 1,3 juta Dan tentara cadangan 442 ribu Demikian dikutip Global Firepower Bikin takut negara tetangga Kekuatan militer negeri tirai bambu yang sedang berkembang pesat membuat negara tetangganya cemas Australia misalnya berencana memperoleh 8 kapal selam nuklir dengan bantuan Inggris dan Amerika Atau yang disebut Perjanjian AUKUS Bagi mantan pejabat pertahanan Australia Malcolm Davis, semua pemain kunci di kawasan Indo-Pasifik Menanggapi modernisasi militer China secepat mungkin Ia menerangkan semua rencana itu menunjukkan kesadaran bahwa China memiliki kekuatan Membentuk kawasan Indo-Pasifik sesuai keinginannya Hari-hari anggotan laut AS yang mendominasi lautan di Pasifik Barat akan segera berakhir Kata Davis Kami Australia tidak akan memiliki AUKUS jika bukan karena Xi Jinping Dia sangat membantu kami dalam hal itu Imbuh dia lagi Menurut laporan situs pemberhati militer Global Firepower China menuduki urutan ketiga terkait kekuatan militer Untuk memperkuat militer China mengeluarkan 230 miliar USD atau sekitar 3.526 triliun rupiah Anggaran militer Beijing disebut meningkat selama 27 tahun berturut-turut